Polisi terus mengusut kerusuhan dalam turnamen sepak bola Piala Bupati Semarang Banner Cup 2024 yang berlangsung di Desa Benar, Kecamatan Tenggaran, Kabupaten Sumarang, Jawa Tengah. Polisi telah pemeriksa 15 orang saksi, termasuk Kepala Desa Benar. Polores Semarang terus melakukan penyelidikan kasus kerusuhan dalam laga sepak bola amatir atau laga antar kampung Tarkam, turnamen Banner Bersatu Cup 2024, Piala Bupati Semarang yang digelar di lapangan Pule, Desa Benar, Kecamatan Tenggaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah hari minggu lalu. Saat ini penyelidik Satreskrim Polores Semarang telah memeriksa 15 orang saksi, termasuk Kepala Desa Benar yang mengetahui periswa pemukulan terhadap wasit saat memimpin jalannya pertandingan final antara Putra Bakti FC Patemon dari Kabupaten Semarang kontra AR Rafi FC dari Ampel, Kabupaten Boyolali. Dalam kasus ini polisi juga melibatkan saksi ahli pidana dan saksi dokter terkait hasil visum korban. Polisi juga telah berdiskusi dengan asosiasi sepak bola Provinsi Jawa Tengah terkait kasus pengeroyokan ini. Yang kita periksa saat ini itu terdiri dari panitia pelaksana, kemudian dari penelitian kegiatan dalam hal ini, Kepala Desa, kemudian kita sudah beriksa juga dari beberapa penonton yang hadir di lokasi kejadian, kemudian asisten masih juga sudah beriksa, kemudian hari ini rencana kita akan melakukan wawancara atau berdiskusi dengan asis asosiasi sepak bola Provinsi Jawa Tengah. Peristiwa kerusuhan pertandingan turnamen Bener Bersatu Cup 2024, Piala Bupati Semarang berbuntut panjang. Dua wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Hadi Suroso dan Ridwan Pareitno, melaporkan pengeroyokan yang mereka alami ke Flores Semarang. Akibat pengeroyokan, kedua wasit harus dirawat di rumah sakit. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.